Halo Sobat Kisum, selamat datang di channel ini Di video yang lalu, saya sudah memberikan tutorial pembuatan pot bunga yang nempel di didik Contohnya yang seperti ini Ya rekan-rekan, ini pot bunga yang kita buat di video bagian pertama Jadi masih polos, putih Jika kalian ingin memberikan warna lain di bagian motifnya Silahkan, bisa sesuai dengan selera Untuk bunganya juga bisa diganti Bisa didapatkan di toko-toko bunga Sangat murah harganya ya rekan-rekan Kali ini, saya akan memberikan tutorial lagi Tentang pembuatan pot bunga yang untuk meja kerja atau meja makan Bisa juga untuk ruang tamu Terserah kalian mau dibuat tahu di mana Untuk aksesoris juga tidak apa-apa Ini sangat mungil, tapi bisa membuat keindahan Atau membuat ruangan bisa lebih bagus Terutama ini pakai bunga plastik Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya doakan selalu sehat dan banyak rezeki ya Amin Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video-video saya yang terbaru Jangan lupa juga like, komen di bawah Komen yang bagus-bagus ya Untuk pembuatan video kali ini Saya akan membuat pot bunga ini dari bahan bekas yang ada di sekitar kalian Tidak mahal Oke, tidak perlu berlama-lama Langsung saja kita ke tutorial pembuatan pot bunga Ciao Untuk bahan-bahannya saya memakai wadah bekas agar-agar Untuk modelnya terserah kalian ya rekan-rekan Kemudian ada lagi ini ada bekas minuman aqua atau sejenisnya Dan ini untuk serat fibernya saya memakai produk dari Jinet Karena produk Jinet ini sangat bagus sekali Ini juga berfungsi serat fiber ini untuk produksi es kipsum Oke, untuk langkah pertama Jadi seperti biasa Bagian dalam wadah kita olesi dengan minyak goreng Lalu untuk di bagian luar Di bekas minuman gelas Kita beri minyak goreng juga Fungsinya supaya tidak lengket Oke, kita buat adonan kipsum dulu Lalu seperti biasa kita tuang Untuk campuran adonannya agak kental ya rekan-rekan Supaya tidak lama Karena ini bidang yang kita pakai Jadi tidak perlu kealian khusus Sebenarnya ini sangat mudah sekali bikin Dan untuk tangkaran jumlah adonnya tidak perlu penuh ya Jadi disisakan kira-kira 2 atau 3 cm Kemudian kita beri serat fiber di bagian samping-sampingnya itu Lalu kita tekan-tekan Pastikan berada di tengah Meskipun bidangnya kecil Tapi harus tetap pakai serat fiber Karena ini berfungsi supaya Kalau pun jatuh Pot itu tidak langsung pecah Oke, setelah rovingnya masuk Langkah berikutnya adalah Botol bekas minuman tadi Kita taruh di tengah Dan kita tekan Tapi jangan terlalu ke dalam Karena ketika ditekan Itu adonan yang masih basah Mulai terangkat Kemudian di bagian atas Yang masih kurang rapi Kita ratakan dengan tangan Atau sekram Atau sejenisnya Boleh Setelah kalian Boleh kelihatan Rapi ya Sebelum gipsu mengering Kita buka dulu Di bagian atas Jelas bekasnya itu Kita putar Seperti itu Supaya memudahkan nantinya Setelah kering Kita buka Di bagian bawahnya Seperti ini Masih basah Belum kering betul Kita bersihkan Di bagian atasnya Dengan sekram Atau Paralon Cukup Di kering-kering Begitu Tidak bersih Lalu kita Diamkan untuk beberapa saat Sambil nunggu pengerasan Ya rekan-rekan Kira-kira 5 menit Atau 10 menit Lalu kita Buka ya Untuk cara membukanya Cukup gampang Cukup di Bim Salabim Aja Ini Bapak dibantu ya Bim Salabim Kita katakan sedikit Di bagian atasnya Dan di bagian bawahnya Juga kita beri Ruang Supaya ketika Terbuka Mudah Tidak terganjik Jangan-jangan itu Hasil dari Produksi Pot bunga tadi Untuk motifnya Yang mengikuti Dari cetakannya Untuk kalian yang Punya cetakan lain Boleh dicoba Variannya akan banyak Lalu untuk lebih Variatif lagi Kita kasih cat Sesuai dengan Selera kalian ya Rekan-rekan Ini saya Percepat aja Videonya Untuk pengecatannya Bisa Kalian kasih warna Yang berbeda Tidak apa-apa Ini saya kebetulan Pakai Sisa-sisa Cat Adanya ya Biru Mau yang Motif itu Di warna lain Juga Tidak apa-apa Mau di warna Merah Hitam Kuning Terserah kalian Udah Yang penting Kalian Suka Untuk berikutnya Sudah saya siapkan Ini Bunga plastik Dengan Bagian bawahnya Saya pakai Sepon Rekan-rekan bisa juga pakai Gabus Kalian potong Menyesuaikan dengan Ukuran lubangnya Ya Nah seperti ini ya Rekan-rekan Sudah jadi kan Oke Rekan-rekan Jadi Karena ini sudah jadi Tinggal kita taruh Di tempat yang kita inginkan Nah ini kebetulan Saya taruh di Meja kerja saya Ada juga yang masih Belum saya cat Bagus kan Rekan-rekan Cara membuat pot Di bagian kedua Sudah selesai Dan ini adalah Pot dinding Di video Bagian pertama Jadi kalian bisa Mau taruh Di mana saja Terserah selera kalian Oke terima kasih Rekan-rekan Sudah menonton Video ini Dari awal sampai akhir Jika memang Menginspirasi Dan bermanfaat Bagi kalian Silahkan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax